Halo semuanya, semangat datang di seri baru lagi. Di video ini kita akan coba membuat sebuah mall dari membuka toko suara yang biasa untuk mengumumkan modal sampai mall yang mewah dan besar. Seri ini akan memperlihatkan progres mallnya dari awal sampai akhir. Jadi oke, langsung kita mulai. Oke, ini setting untuk gamenya. Aku nggak akan nutak-atik lagi, jadi kita main default mode aja. Dan langsung kita mulai. Di sini kita akan mulai dulu tutorialnya. Dipandu oleh Nona ini yang aku nggak tahu namanya siapa. Tama-tama kita disuruh untuk membangun fondasi bangunannya terlebih dahulu. Dan si builder kepala besar ini akan diberikan tugas untuk membangunnya. Dan selanjutnya, tentunya kita perlu pintu untuk masuk ke bangunannya dengan mengklik icon di pojok kanan. Kita juga perlu tempat penyimpanan, jadi kita akan bangun di sebelah sualainnya. Kita juga harus kasih tanda bahwa ruangan ini itu adalah tempat penyimpanannya. Dan itu juga berlaku untuk tokonya juga. Nah, saatnya kita dekor tempatnya dimulai dari menyimpan rak untuk produk-produk yang akan kita jual. Dan kita juga butuh kasir. Sekarang kita bakal hire staff untuk bekerja di toko. Pertama, kita akan mulai dengan kasirnya dengan melihat kinerja masing-masing pelamar. Kedua, kita bakal atur jam buka dan tutup tokonya. Dan by the way, di sini kita nggak akan buka 24 jam dulu. Ketiga, kita akan hire restockernya. Kempat, kita juga butuh janitor untuk menjaga kebersihan toko kita. Untuk membuka item lain di game ini, kita perlu research point. Cara dapetinnya itu, kita harus hire pekerja kantor untuk mendapatkan item tersebut. Jadi kantornya, aku bakal buat di samping mallnya dulu. Oke, kita akan hire dua karyawan dulu. Nantinya aku bakal ngebuat kantor di tempat yang terpisah. Tapi untuk permulaan, gini aja dulu. Dan itu akan menjadi akhir dari tutorialnya. Di sini aku atur-atur dulu settingan buat tokonya. Setelah itu kita tunggu tokonya buka. Oh iya, sambil nunggu, aku mau research dulu biar ada item baru. Di sini aku research night hours biar toko kita bisa buka 24 jam nantinya. Oke, karena lama, kita harus nunggu sampai besok untuk buka toko. Mendingan kita perbesar parkirannya dulu. Karena pasti besok banyak yang datang. Di sini aku perbesar jalannya sampai bawah. Rencananya biar aku bisa buat kayak blok-blok buat membangun-bangunannya. Daripada aku ngomong, mending kalian lihat aja gambar ini. Kira-kira bakal jadi kayak gitulah. Karena pelanggannya udah pada datang, baru buka udah banyak aja yang parkirnya nih. Jadi karena hampir penuh, aku harus nambahin tempat parkirnya lagi. Nih, kalau kalian lihat udah pandangan teri panjang gini. Di sini aku percepat aja dulu biar cash flow-nya cepat. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke project selanjutnya. Di sini aku mau bikin cafe. Dulu gak usah besar-besarlah tempatnya. Dan di sebelah sini itu bakal dibangun dapurnya. Sebelah kirinya itu buat ruang para pelanggannya. Kita berhasil menyelesaikan objektif pertama kita, yaitu menjual 100 produk. Hari ini kita masih belum mendapat keuntungan dalam penjualan kita. Mungkin karena aku banyak kebuat sana-sini juga. Jadi untuk kafenya, kita kasih lantai yang coraknya itu beda untuk membedakan ruangannya. Sambil menunggu lantainya dipasang. Storage room-nya aku perbesar karena supermarketnya ini aku mau perbesar juga. Takutnya barang yang di stok nanti habis dan kita gak punya stoknya. Di sini aku ada masalah. Ketanya aku harus nambahin pintu kebangunan yang aku buat karena gak bisa diakses tempatnya. Ini kalau kalian penasaran, mau lihat hal-hal yang harus kita research, ada lumayan banyak juga di sini. Oke, jadi lanjut ke esokan harinya. Akhirnya aku memperluas jalannya, rencananya aku mau buat kantor, buat karyawannya. Karena masa kantornya itu sekecil itu, terus di sebelah mall. Oke, di sini aku udah perluas supermarketnya. Dan udah jadi juga di saatnya kita pindah-pindah raknya biar kelihatan rapih. Dan aku nambahin beberapa rak juga biar kelihatan pas. Oke, sejauh ini kelihatan aman. Walaupun masih belum menguntungkan usaha kita. Oke, ini statistik penjualan kita. Masih merah. Kalau kalian lihat di net profitnya itu, tapi ya gak apa-apa sih. Nanti juga pasti menguntungkan. Oke, by the way, supermarketnya udah aku perbesar lagi. Aku mau buat area tempat frozen food di sebelah sini. Dan di tengah pengerjaan, ternyata researchnya itu udah selesai. Jadi aku pilih project research yang baru, lagi yaitu cold chain. Karena berhubungan dengan produk yang akan kita jual. Biar kelihatan beda, aku ganti lantainya dengan warna putih. Jadi biar kelihatan ada wilayah masing-masing. Di pertengahan ruangannya ini, aku simpen rak buat buah-buahan. Dan aku ngambil semua ide ini dari toko-toko yang pernah aku tunjungi. Kalau kalian nanya ya. Oke, saatnya restock. Tapi sayangnya aku cuma bisa jual roti dulu untuk saat ini. Dan yes, akhirnya kita menghasilkan keuntungan. Dilihat dari ikon stongnya warna hijau. 800 dolar, itu lumayan juga sih. Oke, karena researchnya tadi udah selesai, hasilnya kita bisa buka tokonya 24 jam. Jadi aku gak perlu nunggu tokonya buka lagi, yang dimana bosen aku nunggunya. Karena buka 24 jam, artinya aku harus nambah staff lagi. Jadi ada yang kerja shift malam dan pagi. Jadi ini konsep kantornya. Jadi ada jalan yang akan mengelilingi parkirannya. Dan kantornya bakal ada di seberang parkirannya. Meanwhile, aku mau nambahin jalan buat pejalan kaki. Dan disini aku gak tau mau ngapain. Jadi aku coba-coba nyimpen item aja. Guys, liat ini. Meroket penjualan kita semua. Wuh, stongs. Dalam supermarket masih ada ruang kosong. Jadi daripada nganggur tempatnya, aku tambahin lagi rak. Biar bisa memaksimalkan penjualan kita. Balik lagi ke projek kantor. By the way, mudah-mudahan kalian gak pusing karena banyak projeknya. Cafe-nya aja belum selesai gitu kan. Tapi aku prioritasin kantornya dulu, biar cepet nanti researchnya. Untuk starter, aku bikinnya sebesar ini dulu aja. Nanti bakal ditambahin 4 ruangan buat para karyawannya. Oke, raknya udah pada jadi. Aku langsung stok barangnya. Di sebelah sini produknya makanan semua. Oke, kita cuan lagi. Dan kalian bisa lihat pada ngantri semua. Panjang-panjang lagi ngantriannya. Kayaknya aku harus nambahin kasir satu lagi. Dan artinya juga aku harus nambahin staffnya. Oke, ini overview dari apa yang udah kita buat. Oke, sekarang kita hias kantornya. Aku bakal bagi kantornya jadi 4 ruangan dulu. Ruangan kecil, tapi untuk saat ini gini aja dulu. Dan kita tanda tempatnya dengan memberi zona bahwa ini tuh kantor. Sekarang aku harus nambahin 2 karyawan lagi. Mereka semua akan pergi kerja pukul 7 sampai pukul 7 malam. Aku dapet komplain dari para pelanggan. Ketanya gak ada toilet. Jadi aku buat aja toiletnya di pojok kanan supermarketnya. Bekas kantor yang lama. Sehabis itu aku menunggu untuk mendapatkan profit tambahan. Jadi aku gak mau buat sesuatu dulu. Dan aku menuruskan untuk membangun jalan. Karena terdapat notifikasi bahwa ada potensi pelanggan yang datang sebanyak 30. Karena mereka kekurangan parkiran katanya. Jadi aku langsung tambahin aja parkiran lagi. Setelah menunggu berapa saat, research kita telah selesai. Yaitu cold change. Dan aku langsung membuka restoran 1. Karena kita sebenarnya udah ada tempat buat menyimpan restorannya. Itu di bawah sini. Cold change tadi berguna untuk menambahkan menu makanan kita di supermarket. Yang tadinya gak ada dairy product atau milk. Sekarang ada. Dan aku memutuskan untuk membangun beberapa rak lagi. Karena masih ada produk-produk yang belum kita pajang di. Dan sepertinya menyimpan peralatan sekolah anak-anak di samping mainan. Itu bukanlah ide yang bagus. Karena pasti anak-anak tersebut akan terganggu dengan mainan sebelah. Dan mereka akan membeli mainan tersebut. Nyantriannya udah agak gila juga ya. Mereka pada marah-marah nunggu lama. Ternyata 3 kasir aja itu masih belum cukup. Dan karena supermarketnya rame. Aku memperkecil storage area-nya. Dan menambahkan 1 buah kasir lagi. Dan karena kalau membuka restoran membutuhkan waktunya lama. Jadi kayaknya aku akan membuka coffee shop aja. Karena itu lebih cepat. Dan agar lebih cepat lagi. Aku merekrut 1 orang lagi untuk bekerja di kantornya. Kita menyelesaikan 1 quest dan mendapatkan 15 ribu dolar. Setelah itu aku memutuskan untuk menambahkan parking slot lagi. Bagaimanapun parking slotnya pasti gak akan cukup ini. Lihat aja penuh gitu pelanggannya. Karena aku bosan. Aku mau coba keliling map dulu. Ini mapnya lumayan besar. Dan jalan masuk untuk para pelanggannya itu bisa dari 4 jalur berbeda. Tapi jauh semua jalurnya. Jadi itu bakal aku sambung. Kalau area di sebelah sana udah dicapai. Karena banyak sampah berserangkan di sekitar toko. Jadi aku menambahkan berapa tong sampah. Agar mereka tidak membuang sampahnya sembarangan. Dan disini aku membuat 1 bangunan lagi. Untuk cadangan. Di masa depan siapa tau aku membutuhkannya. Daripada buildernya pada nganggur semua. Dan supermarket kita telah mendapatkan 4 kasir. Dan tetap aja masih panjang. Dan parkiran kita hampir penuh juga. Kita menghasilkan lebih dari 2000 dolar sekarang. Kalau di rupiah mungkin itu sekitar 20-25 juta rupiah. Kalau sekembang ini sih aku mau berahli profesi aja. Jadi pengusaha supermarket gini. Dan ternyata 1 janitor itu udah cukup. Jadi aku meng-hire 1 lagi janitor untuk bekerja di malam hari. Dan kemarin itu merupakan sukses yang lumayan besar. Karena kita mendapatkan profit sebanyak 2000 dolar. Setelah itu aku memutuskan untuk memperbesar supermarketnya. Yang aku heranin itu dari game ini tuh. Kenapa pagi banget ini. Banyak banget orang yang ke supermarket. Yang entah dimana. Ini berada dimana kah ini kita. Research project kita telah selesai. Yaitu coffee shop. Dan aku langsung aja buka restoran. Dan objektif yang lainnya telah selesai. Dan kita mendapatkan total 30 ribu dolar. Yang nilainya itu cukup bantu. Karena kita membuat coffee shop sekarang. Yang harganya itu lumayan mahal nih. Oke kita mulai dari mejanya dulu. Mejanya bakal sejajar semuanya di sebelah tembok. Karena aku ngebayangin kalau disana itu ada jendelanya. Walaupun di game ini kita gak bisa nambahin jendela kebangunannya. Kasiannya baru aku simpan di tengah pojok. Dekat dapur. Dan aku juga akan menghancurkan parkiran disini. Dan menggantinya dengan outdoor coffee shop. Jadi mereka yang ingin pergi coffee shop itu bisa duduk-duduk di luar. Dan ternyata gamenya tidak mengizinkan aku untuk memperbesar coffee shopnya hingga sampai keluar. Eh sayang sekali. Oke dan kafenya telah selesai. Jadi aku cuma menghire kasir sama waiternya. Coffee shopnya akan buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Aku gak expect bakal banyak yang dateng. Jadi aku simpan cuma sedikit mejanya. Maksimal pelanggannya itu cuma 12 orang aja. Dan coffee shopnya udah jadi. Disini aku gak jadi buat dapurnya karena keliatan jelek aja. Dan karena itu coffee shop. Jadi aku gak perlu peralatan yang banyak. Gak kayak restoran. Di belakang kasirnya itu aku simpan kayak coffee machine. Sama buat rak desert gitu. By the way aku perbesar lagi supermarketnya. Rencananya aku bakal nambahin jalan masuk lagi di belakang tokonya. Biar aku bisa nambahin kasir. Sebesitu aku merenovasi dikit storenya. Dan menambahkan beberapa item. Seperti rak baju dan celana. Karena ini gak guna jadi aku ganti aja jadi parkiran lagi. Karena dugaan aku pertama kali bahwa food store itu bisa disimpan di luar. Jadi outdoor. Tapi ternyata tidak bisa ya sudah. Dan aku juga memperpanjang rak yang putih ini. Karena opsi produknya itu lumayan banyak. Dan ini adalah pelanggan pertama kita yang telah memasuki cafe. Bonnie Lane namanya. Oke ini si Bonnie telah membeli kopi. Dan dia akan duduk di... Oh deket pintu. Duk banget aku ngapain coba. Dan ada pelanggan lain juga yang datang. Yang kedua. Dan kayaknya ini mereka pacarnya nih. Yang aku suka dari game ini. Yang salah satunya itu adalah muka mereka. Ya ampun mukanya kayak idiot banget. Oke rak-raknya telah jadi. Jadi aku langsung stock aja ini. Barang-barangnya. Dan aku sudah memikirkan bahwa coffee shop ini kayaknya gak terlalu worth it. Karena supi banget. Dan kayaknya lebih banyak ruginya ya. Untuk pertama kalinya jam 12 malam itu sepi ya tokonya. Sebenarnya wajar juga. Tapi kayak hari-hari sebelumnya itu jam 12 malam itu biasanya penuh gitu. Saat aku scroll-scroll item. Menemukan sebuah ATM. Yang dimana ini harusnya aku pasang dari tadi ya. ATM-nya aku pasang. Satu di pojok. Dan dua lagi di sini aja. Hari kemarin kita mendapatkan profit sebesar 4.000 dolar. Itu adalah pencapaian terbesar kita. Kalau kalian bisa lihat tuh grafiknya itu naik terus. Artinya bagus ya. Bisnis kita berjalan lancar. Ini kita menyelesaikan objektif. Untuk mendapatkan 5.000 dolar dalam profit. Dan kita mendapatkan juga 20.000 dolar sebagai hadiahnya. Dan di sini aku entah ngapain bikin bangunan yang gak terlalu berguna. Ya sekali lagi biar gak pada nganggur juga buildernya. Soalnya mereka tetap digaji walaupun gak ngapa-ngapain. Bangunannya juga pasti kemakin nantinya. Sekalian perluas jalan trotower-nya juga aku. Sekarang aku memutuskan untuk membuat security. Karena saat ini tuh kayaknya belum ada pencurian di toko kita. Tapi untuk jaga-jaga jadi kita buat aja. Dulu security center. Aku buatnya kecil aja dulu. Dan research project kita telah selesai. Dan untuk research selanjutnya kayaknya aku bakal dapetin sales monitoring untuk marketing. Alasannya biar aku bisa mempromosikan tokonya ke banyak orang. Dan ini adalah fast food restoran kita. Gak terlalu besar sih sebenarnya kecil. Tapi juga gak expect lebih kan ya dari restoran kayak gini. Coffee shopnya juga sepi terus. Jadi penghasil profit terbesar itu ya store ini aja. Kayaknya kita bakal buka sampai jam 11 malam aja dari jam 7. Karena aku gak yakin bakal rame orang yang datang di tengah malam gak kayak supermarket. Dan karena security center kita sudah jadi jadi aku bakal hire guard. Dan aku disuruh bikin rute untuk si security guard-nya itu pergi kemana aja. Jadi rutenya gini aja lah ya. Simple aja yang penting dia keliling-keliling. Dalam juga ada ATM. Rakutnya dirampok gitu kan. Dan aku memutuskan untuk menghias beberapa tokonya. Jadi bukan di store aja. Tapi aku bakal hias coffee shopnya juga. Dengan beberapa tumbuhan dan lain-lain. Dan kayaknya bentar lagi aku bangkrut. Jadi aku kayaknya stop dulu sampai sini. Jadi biarkan gamenya berjalan dulu dan dapetkan uang. Dan ya uang aku udah negatif. Oke dan kita stop disini dulu. Mumpung aku harus ngumpulin uang dulu buat ngebangun hal lain. Nanti part 2 bakal aku upload. Jadi tunggu aja. Oke disini dulu videonya. Like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. And ya see you in the next part.